Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana membuat poster dengan mudah Dengan aplikasi Canva Yang perlu disiapkan adalah Aplikasi Canva dan crop photo Jika mau ditambahkan font foto Teman-teman semua Bagaimana cara mencari Canva Silahkan masuk di playstore Terus kemudian cari Canva Lalu silahkan di install Setelah di install selesai Maka aplikasinya akan Seperti ini Dan bisa digunakan Dibutuhkan juga crop photo Jika mau menambahkan foto Termasuk membuat PNG di Logo Maupun di gambar yang dibutuhkan Caranya mudah Tinggal kita masuk saja Di crop photo Lalu Gambar yang mau di crop Misal contoh ini Jika formatnya ingin bentuk lingkaran Maka Maka semacam ini Tinggal done Selesai Lalu Lalu jika foto sudah siap Untuk publikasi Maka kita buka aplikasi Canva Lalu Kita pilih template sesuai dengan kebutuhan kita Dengan cari di template Kita cari sesuai dengan kebutuhan kita Ada media sosial animasi Ada kiriman Instagram Ada cerita Instagram Ada kiriman Facebook Ada sampel Facebook Ada kolase Ada poster Ada selebaran Ada undangan Dan lain sebagainya Kita bisa cari yang poster misal Contoh Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita Yang mana Contoh yang ini Misal Kita edit sesuai dengan kebutuhan Lalu Kita tambahkan foto Jika mau ditambahkan foto Dengan klik Tanda plus Di sebelah kanan bawah Lalu gambar Lalu kita pilih gambar yang sudah kita Buat tadi di crop foto Misal disini Tinggal kita Sesuaikan Dengan kebutuhan Untuk para Siswaku misal Hadiri Perpisahan online Daring Misal Perpisahan daring Silahkan disesuaikan Besarnya huruf Misal Contoh Begini Boleh Lalu tanggalnya berapa Silahkan disesuaikan Ini bisa mengaturnya Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Jika sudah diatur Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Dan Diatur Proposionalnya Tempatnya Yang pas Sesuai dengan Keinginan Masing-masing Maka Tinggal Simpan saja Bagaimana Cara menyimpannya Menyimpannya adalah Dengan mengklik Tanda panah Yang sebelah Kanan atas Pojok kanan atas Tinggal klik saja Lalu Simpan gambar Dengan begitu Gambar Anda Atau publikasi Anda Atau poster Anda Yang Anda buat Sudah Pasti Tersimpan Jika sudah Tersimpan Jika sudah Tersimpan Maka Anda Tinggal Membaginya Ke Teman-teman Anda Ataupun Rekan-rekan Anda Maupun Berbagai media Social Anda Untuk Dipublikasikan Demikian Dari saya Kurang lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Terima kasih